Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall mod pada game di emulator Nintendo Switch ya, yaitu adalah Ryujin X. Untuk kali ini Ryujin X dulu mungkin yang nanti saya akan bikin di yang Yuzu ya. Dan untuk nge-modnya sendiri sih kalian cukup siapin aja modnya, mau mod bahasa atau mungkin anti-aliasing atau ya modnya apapun lah ya. Kalian bisa klik kanan di gamenya gitu ya, di game sini kalian klik kanan dan kalian cukup klik yang open mods directory gitu. Nah setelah itu kalian akan langsung kebuka gitu untuk folder dari gamenya, disini untuk kontennya sih ada yang AC00 yang dibawah ini adalah Story of Season dan yang atasnya ini adalah Persona 5S setahu saya sih. Dan disini untuk yang Story of Season, disini kalian cukup tinggal masukin aja modnya dan modnya ini biasanya untuk foldernya namanya adalah ROMFS. Kalau kalian cuma mau pakai satu mod, kalian nggak harus bikin folder lagi yang namanya English kayak gini. Kalian bisa langsung masukkan gitu ya untuk yang ROMFS-nya ini, kalian bisa langsung masukkan ke mod directory-nya disini kayak gini aja gitu ya contohnya. Contohnya kayak gini. Cuma kalau kalian pakai mod multiple mod gitu ya, nggak cuma satu, nggak cuma bahasa doang kayak disable anti-aliasing dan sebagainya. Atau mungkin mod 4K, mod 60fps gitu. Kalian saya saranin sih bikin aja folder baru gitu setiap, untuk setiap modnya gitu kan. Misalnya masukin gitu kan untuk yang English gitu kan, kalian bikin lagi. Untuk yang foldernya misalnya 4K 60 misalnya. Mod 4K 60, kalian bikin lagi misalnya. Mungkin disable, disable AA atau mungkin anti-aliasing dan kalian cukup tinggal masukin ROMFS-nya atau mungkin isi dari modnya. Walaupun saya juga nggak tahu untuk disable AA atau 4K 60fps ini apakah ROMFS juga atau nggak gitu. Cuma ya kalian bikin folder aja sih biar kalian nggak bingung gitu kalau kalian nambah mod gitu kan. Nah kalau di Ryujin ini beda sama Yuzu. Kalau di Ryujin X itu kalian nggak bisa matiin gitu ya untuk modnya. Jadi kalau kalian udah masukin ke directory modnya itu bakal aktif dengan sendirinya otomatis gitu kan. Kalau di Ryujin X itu kayak gitu. Kalau di Yuzu itu kalian harus pilih gitu kan yang mana yang mau kalian pake, yang mana yang mau kalian matiin. Ya tinggal di checklist aja sih atau mungkin yang di checkbox gitu kayak gitulah. Kurang lebih gitu untuk Yuzu ya. Cuma ya tergantung kalian juga sih lebih enak yang mana. Apakah yang otomatis atau yang kalian mau pilih modnya gitu. Ya mungkin suatu saat kalian mau matiin atau nggak atau kalian mau pake atau nggak. Cuma ya itu doang sih untuk cara install modnya gitu kan. Bisa masukin aja langsung. Dan kalian jangan lupa untuk kasih folder namanya gitu untuk modnya. Ya biar kalian nggak bingung aja sih. Kalau kalian mau pasang langsung yang ROM FS ini di luar kayak gini ya bisa aja kayak tadi ya. Cuma ya kalau kalian pake banyak mod bisa jadi bingung gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax